Neraka itu adalah tempat-tempat yang sangat tidak mengenakan. Semuanya siksa Allah ada. Di antaranya api yang akan membakar mereka. Paling rendahnya penghuni neraka itu dia akan dibakar di kakinya. Dan api itu sampai ke mata kakinya. Tapi kemudian yang berasap itu dari ubun-ubunnya. Itu paling rendahnya. Jadi tembus dari bawah sampai ke atas. Setiap kali mereka itu dibakar maka yang memanyak kulitnya, dagingnya itu terlepas sendiri dari tulangnya. Dalam keadaan dia masih ada rohnya, dia merasakan. Bukan langsung mati begitu, tidak. Dia merasakan. Begitu sudah selepas, dikembalikan lagi. Dibakar lagi, terlepas, dikembalikan lagi. Dan begitu seterusnya. Di antara mereka ada yang diberikan pakaian daripada api neraka juga. Na'udzubillah. Sehingga Pak, sama seperti tadi. Ketika mereka sudah meleleh dagingnya, darahnya, nanahnya itu kemudian ditambah lagi. Terus begitu. Ada di antara mereka yang disiram dengan air yang sangat panas, yang bau. Yang sangat tidak menyenangkan. Begitu disiram, maka langsung meleleh dari atas sampai ke bawah. Itulah minum mereka. Dan mereka punya makanan, dia. Makanannya apa? Zakum. Apa makanan zakum? Makanan zakum itu adalah makanan yang terbuat daripada duri-duri semuanya. Tidak enak sama sekali. Tapi mereka harus makan, karena mereka laparnya luar biasa. Hanya mereka makan. Begitu makan, nyangkut disini. Dan itu menjadi sipsa yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia haus. Hauus, karena ada yang menyekat disini. Hanya dia minum. Minum air panas tadi, air timah tadi. Begitu dia minum, langsung badannya selepas semuanya. Itu di neraka. Dan lain-lainnya. Ada di antara mereka yang kemudian disuruh untuk berjalan sementara isi daripada perutnya terburai semuanya. Dia harus merasakan sakit daripada seluruh anggota organnya itu. Sehingga dia akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dan semoga kita cuma mendengarnya saja, tapi tidak ikut menjalannya dan tidak masuk. Bahkan insya Allah, kita bersama keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia dan semuanya di dunia insya Allah. Semuanya seperti itu. Amin. Dijauhkan daripada neraka. Terima kasih.